Ibu saya, anak Maria Kartini namanya, bapak saya, Ibe Suyoso, Inasius Buang Suyoso, meninggal di pangkuan saya di hari ke-9 setelah saya bernovena. Untuk apa saya menangis? Karena saya percaya bahwa Tuhan menerima ayah dan ibu saya di surga. Saudara-saudari, untuk menutup perlindungan ini, jangan Anda manja, jangan Anda baper dengan kehidupan ini. Penderitaan ada, kesulitan ada, kesusahan ada, masalah ada, problem ada. Saudara-saudari, tapi kita jangan takut dengan masalah itu. Amin. Lewati batas ketakutan Anda, lewati kekhawatiran Anda, kebimbangan Anda, karena ada kekuatan roh kudus, seperti yang saya katakan dalam pantun tadi, yang saya baca di dinding kapal. Dengan tegar, ku seberangi lautan dan ketegaran. Saudara-saudari, ku hadapi badai, meskipun aku tidak melihat daratan, semuanya laut. Dengan roh kudus sumber kekuatan. Saudara-saudari, tak ada rasa bimbang dan ketakutan. Percayalah roh kudus, Holy Spirit menguatkan Anda, menengguhkan Anda. Setiap Anda membuat tanda salib dalam nama Bapak Putra dan roh kudus, ada kasih Bapak, ada penyertaan Kristus, dan ada kekuatan roh kudus dalam hidup Anda. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapak, putra dan roh kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasih Anda. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Wah, lama kita berpisah. Saya cuti jalan-jalan. Tapi, ya, akhirnya kembali untuk menyapa Anda setelah selesai liburan saya di dalam doa beronka, misa keraman ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama. Sungguh suatu luar biasa, dan saya percaya kasih Tuhan bekerja dalam diri kita semua. Dan dalam bacaan, terutama dalam bacaan Injil, kita akan diingatkan bahwa seorang murid Kristus tidak akan jauh dari penderitaan, karena kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi jangan takut dengan apa yang Anda katakan, karena roh kuduslah sendiri yang akan berbicara dalam diri Anda. Marilah, saudara-saudari yang terkasih, kita haning sejenak. Kita menyadari terkadang kita tidak sungguh-sungguh percaya akan kekuatan, kuasa roh kudus, roh Tuhan dalam diri kita. Kita tunggu kepala, menyadari dosa-dosa kita. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Dengan hati tegar, menyeberang lautan. Menghadap badai, walau tak melihat daratan. Dengan percaya roh kudus sumber kekuatan. Tak ada kebimbangan dan rasa ketakutan. Anda tahu saya dapat tantun itu di mana? Di dinding kapal, saudara-saudari. Itu orang Kristen atau orang Katolik yang punya kapal itu. Karena kan saya baru jalan-jalan ke laut, ke pantai. Hah? Ke Pulau Seribu. Dan betul, serius. Serius, ada kalimat pantun tadi. Dengan hati tegar, menyeberang lautan. Wah, dengan hati yang tegar. Saya melihat laut, saudara-saudari. Lama saya tidak melihat laut. Yang saya lihat hutan, karena saya di Kalimantan. Tapi itu saya melihat laut. Wow, di mana-mana air. Namanya laut. Dengan hati tegar, menyeberang lautan. Ketegaran itu luar biasa. Dan dengan berani menghadap badai, tanpa meskid tidak melihat daratan. Dengan percaya roh kudus sumber kekuatan. Tak ada rasa bimbang dan ketakutan. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar dari Tuhan. Kalimat yang luar biasa yang meneguhkan. Saya, waktu membaca ini, dan saya percaya Anda. Jangan khawatir akan apa yang Anda katakan. Karena pada saat itulah, roh Bapamu, dia yang akan berbicara dalam dirimu. Saudara-saudari, ada roh Tuhan. Saya ini sekarang takut kalau menyanyi, saudara-saudari. Takut, makanya nggak berani nyanyi lagi saya. Nanti ada yang protes. Nah, makanya saya ganti dengan pantun, saudara-saudari. Nah, itu yang mau saya katakan, saudara-saudari. Saya mau mengatakan apa? Ada kekuatan roh kudus dalam diri Anda dan diri saya. Tinggal believe or not. Memang kalimat pertama mengerikan tadi. Lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Anda tahu domba itu tidak punya senjata, saudara-saudari. Kalau kambing masih punya senjata. Domba nggak punya. Domba tidak punya senjata. Jadi kalau aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala itu mengerikan sekali. Tetapi Tuhan bukan tanpa maksud dan tidak membiarkan kita konyol. Hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan ada kekuatan roh kudus dalam hidup Anda. Ini tinggal percaya atau tidak? Akan ada penganiayaan. Tadi dikatakan, kalian akan menderita karena namaku. Saudara-saudari, ini bacaan hari ini benar-benar menantang iman kita. Iman saya. Saya masih ingat sharing, sharing pengalaman. Waktu saya di Roma, waktu saya kursus spiritualitas di sana. Teman-teman saya yang bertugas di Afrika, di daerah timur, tengah, dan lain sebagainya. Mereka bersharing juga di China. Mereka bersharing. Sharing tentang apa, Roma? Sharing tentang pengalaman iman mereka. Makanya, saya harus jujur dengan Anda sekalian. Waktu saya diutus Bapak Usku berangkat ke Roma, dan nanti saya tahu akan ada sharing pengalaman pastoral. Sudah sekian tahun saya melayani di Kalimantan, saya akan bercerita pengalaman saya di Kalimantan yang begitu wow, 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 wow. Tetapi setelah saya mendengar sharing dari teman-teman saya, para misionaris di berbagai negara benua itu, saya jadi minder, saudara-saudari. Karena pengalaman saya tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Bukan saya mengatakan di Kalimantan kalau berat medenya bukan soal itu, tetapi pengalaman perjuangan iman dari para misionaris, teman-teman saya, Pastor Romo, dari Afrika, dari Amerika Latin, itu benar-benar luar biasa. Sehingga saat bersharing itu saya hanya mendengarkan mereka, saya betul-betul kagum dengan pengalaman mereka. Saudara-saudari, karya roh kudus itu begitu luar biasa. Memberikan kekuatan, penyegaran bagi umat pengikut Kristus. Tetapi Tuhan itu meminta kita tidak takut, sehingga tadi saya mengutip apa yang tertulis di dalam diding kapal itu, tidak usah bimbang dan takut, karena ada roh kudus sumber kekuatan. Saya tidak berteori, saudara-saudari. Keyakinan ini sudah dibawa puluhan tahun, ratusan tahun. Para martir, santu-santa mengalaminya. Jangan pernah takut, bingung, khawatir, tentang apa yang tidak aku katakan. Karena roh kuduslah, roh Bapakku yang akan membimbingnya. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Tadi dikatakan, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, akan selamat. So, saya kan pernah mengatakan di dalam kutbah, jangan pernah berhenti kalau Anda capek. Kalau Anda lelah, berhentilah kalau sudah selesai. Ada kekuatan roh kudus. Bagi Anda yang punya masalah keluarga, masalah usaha, masalah studi, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, bertahanlah. Kita tidak tahu, besok beres. Mungkin beres, atau mungkin tidak beres, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan minta Anda bertahan. Saya suka nonton film Rocky, Tinju tuh, setelah-setelun. Waktu Rocky sudah tidak tahan, dipukuli musuhnya, pelatihnya selalu mengatakan, bertahan satu ronde lagi. Sudah lewat, bertahan satu ronde. Terus, akhirnya selesai, dia yang menang. Bertahan satu ronde lagi. Sama kalau Anda punya masalah, Anda punya kena musibah, Anda kena problem, bertahan satu ronde. Hello, bertahan satu ronde. Misalnya, contoh, Tinju tuh 12 ronde. Misalnya, 12 ronde betul ya? 12 ya? Profesional 12 ya? Satu, wah, misalnya saya bertinju. Wah, pelatih saya, Romowin, disini ada Romowin. Saya dipukul, bong, 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 bong. Saya ada ngomong, Romowin, sudah cukup. Bahasa orang Bajar, ampih, ampih sudah. Enggak kuat, enggak kuat. Sudah. Tapi Romowin, sebagai mentor yang baik, coach yang baik, Romowin, bertahan, satu ronde lagi. Wah, ronde kedua diajar lagi. Bertahan satu ronde. Wah, iya, 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 iya. Wah, mesin saya berdirinya sudah. Ini banyak, sudah banyak, ini muncul sini, nanas, semangka, durian, sudah. Sudah diajar, sudah. Romowin selalu mengatakan, bertahan satu ronde. Sampai akhirnya ronde ke-12. Saudara-saudara. Mau ngomong satu ronde bagaimana, nanti sudah habis. Tapi Romowin hebat. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, ini terakhir, kerahkan semua kekuatan. Hah, kerahkan semua kekuatan. Wow, maju. Peng, 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 peng. Jebret. Jatuh. Salah kukul wasitnya yang jatuh. Enggak, 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 enggak. Artinya bertahan, bertahan, bertahan. Nah, satu ronde lagi, artinya apa? Pada saat kita punya masalah berat, punya banyak masalah berat, saudara-saudari. Saya sering dapat WA, umat berkonsultasi, macam-macam. Macam-macam masalahnya. Kadang-kadang saya juga berpikir, kalau saya berposisi sebagai umat itu, apakah saya juga bisa bertahan? Saudara-saudari, Anda pikir Romo itu Superman? Apa Romo itu Batman? Superhero? Tidak, kami juga manusia. Romo juga manusia, rapuh, lemah. Yang terkadang juga, kalau kena masalah, juga bisa jatuh, saudara-saudari. Tetapi kami kan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin umat, memberikan nasihat. Kami juga harus menunjukkan kekuatan itu. Makanya saya pribadi, masalah apapun, tidak akan membuat saya menjadi loyo, lemah, letih, saudara-saudari. Saya tetap harus segar, kalau senyum, lihat-senyum, apakah saya kelihatan capek? Kelihatan? Enggak tahu, senyum, lihat wajah saya, lihat. Yang lihat jerawat saya, lihat senyum saya, saudara-saudara. Saya hanya mau mengatakan kepada Anda, Romo pun punya masalah berat, problem, atau apa saja problemnya? Siapapun Romo-nya, Anda bisa tanya Romo paroki Anda. Tetapi Romo harus memberikan kekuatan pada umat, dan selalu mengatakan, bertahanlah, barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Halo, bertahanlah, bertahanlah, satu ronde lagi, satu ronde lagi, satu ronde lagi. Bertahan, bertahan. Amin. Suami bertahan, istri bertahan, anak bertahan, 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 barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Tuhan sendiri yang memberikan janji, jangan takut, roh kuduslah, yang akan memberikan kekuatan, membuat Anda bisa bertahan. Tinggal bagaimana Anda merasakan, dengan pekat, tanggap, terhadap gerakan roh kudus, dalam kesulitan Anda, Anda punya masalah perdagangan, Anda bisnis, mungkin Anda gagal, mungkin Anda bangkrut, mungkin Anda punya masalah keluarga, mungkin Anda punya masalah anak, anak kecanduan narkoba, atau apa saja, ada beban berat, beban berat, membuat musing, rasanya sudah tidak mau bertahan lagi. Capek Tuhan, aku sudah capek. Sudah capek Tuhan, sudah. Sudah tidak tahan. Ingat, satu ronde lagi bertahan. Ingat kata-kata Romowin tadi, satu ronde lagi bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, lewati batas kelemahan Anda. Lewati. Saya kemarin, ya karena pesawat penuh, saudara-saudari, Lion penuh, City Link penuh, ya mau gak mau, saya naik, mohon maaf, saya naik Garuda kemarin, mahal memang, tapi ya sudah, apa boleh buat. Saya naik Garuda, dan ada sisa satu kursi, full, Puji Tuhan dapat, saya kursi kemarin. Dan ya Garuda kan ada film itu, nonton filmnya Point Break. Bagus sekali saudara-saudara film ini. Dalam film itu, si tokohnya dengan ketemu musuhnya, tapi musuhnya itu mengatakan begini, lewati batas dirimu, lewati batas ketakutanmu. Jadi musuh tapi memberi nasihat, lewati batas dirimu, batas ketakutanmu. Saudara-saudari, kadang-kadang kita terlalu lebay, kadang-kadang kita terlalu manja, kadang-kadang kita terlalu rapuh, capek sedikit mengeluh, capek sedikit berhenti. No! lewati itu. Tabrak itu. Kelemahan kita, kemanjaan kita, lewati. Jangan mudah mengeluh. Waktu kaki saya sakit, saudara-saudari, supaya Anda tahu, saya pernah lumpuh. Waktu dokter memberikan obat anti nyeri, dokter bilang, Romo kalau Romo bisa bertahan, bertahan, tidak usah diminum. Kalau tidak bisa, minum saja. Kenapa? Karena anti nyeri juga memengaruhi sel sel tubuh yang lain. Anda tahu, saya minum anti nyeri, cuma hari pertama, hari kedua sakit, namun saya tidak minum sama sekali. Tidak minum, saudara-saudari. Saya tahan sakit itu. Saya lawan, saya selami, saya renangi sakit itu. Saya merenangi sakit itu. Sakit sekali sampai ke sarap saya. Dan Anda tahu, akhirnya saya akrab dengan rasa sakit, saudara-saudari. Akrab dengan rasa sakit. Sama dengan penderitaan Anda. Kalau Anda menderita, Anda susah selami penderitaan itu. Ah, Romo ngomong teori. Tidak. Saya pun mengalaminya. Waktu ibu saya meninggal, saya tidak menangis. Waktu bapak saya meninggal, saya tidak menangis. Bukan, saya tidak sayang. Saya mengerti. Saya berusaha ikhlas. Karena Tuhan sudah panggil. Dan saya bersyukur sebagai anaknya. Ayah saya, ibu saya meninggal di pangkuan saya setelah sembilan hari. Jadi saya menemani di rumah sakit setelah novena hari ke-9. Setiap hari saya bernovena. Dan di hari ke-9, bapak saya dan ibu saya setelah bergiliran lain waktunya, sama-sama sembilan hari meninggal. Jadi ibu saya, anak Maria Kartini namanya, bapak saya, Ibe Suyoso, Ignatius Buang Suyoso, meninggal di pangkuan saya di hari ke-9 setelah saya bernovena. Untuk apa saya menangis? Karena saya percaya bahwa Tuhan menerima ayah dan ibu saya di surga. Saudara-saudari, untuk menutup perenungan ini, jangan Anda manja, jangan Anda baper dengan kehidupan ini. Penderitaan ada, kesulitan ada, kesusahan ada, masalah ada, problem ada. Saudara-saudari, tapi kita jangan takut dengan masalah itu. Amin. Lewati batas ketakutan Anda, lewati kekuatiran Anda, kebimbangan Anda, karena ada kekuatan roh kudus seperti yang saya katakan dalam pantun tadi, yang saya baca di dinding kapal. Dengan tegar, ku seberangi lautan. Dengan tegar, ku seberangi lautan. Ketegaran. Saudara-saudari, ku hadapi badai, meski aku tak melihat daratan. Ku hadapi badai, meskipun aku tidak melihat daratan, semuanya laut. Dengan roh kudus sumber kekuatan. Tak ada rasa bimbang dan ketakutan. Saudara-saudari, tak ada rasa bimbang dan ketakutan. Percayalah roh kudus. Holy Spirit menguatkan Anda, menengguhkan Anda. Setiap Anda membuat tanda salib dalam nama Bapak Putra dan roh kudus, ada kasih Bapak, ada penyertaan Kristus, dan ada kekuatan roh kudus dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Sambil... Dami Tuhan bersama. Saudara-saudari, kita lanjutkan dengan beradorasi. Satukan doa korban Anda dengan menatap, memandang Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Saya persilahkan bila saudara-saudari, juga yang di rumah ada wujud pribadi, silakan sampaikan di depan Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Sampai jumpa di depan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan Anda, persaudaraan Anda untuk bergabung dengan kami di link IGB atau Yesus Kepala Baik Palangkaraya ini. Yang kedua, terima kasih atas dukungan doa dan juga support, atensi, perhatian, bantuan. Terutama dukungan untuk paroki Yesus Kepala Baik menyelesaikan tugas-tugasnya. Apa yang menjadi kewajiban untuk membuat suasana rohani semakin mantap di paroki ini dengan adanya. Dan nanti Gua Maria Taman Doa, semua menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Anda dan peran serta Anda, keteribatan Anda untuk bersama kami, sangat kami harapkan. Kita bertemu lagi nanti pada hari Minggu, semoga Anda bisa bergabung juga dengan kami. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, warga kita, niat baik kita untuk setia, percaya kepada Yesus Sang Keraiman Ilahi, diberkati oleh Bapak yang maha puasa, Bapak putra dan rohobos. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, rayaan karisti, doa kurungka dan adorasi, Misa Keraiman Ilahi sudah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan.